Pada materi pecahan kali ini diketahui 4,6 dikurangi 1 4 per 20 ditambah 28 persen yang ditanyakan berapakah hasil dari 4,6 dikurangi 1 4 per 20 ditambah 28 persen dalam bentuk pecahan campuran nah kita tuliskan dulu soalnya 4,6 dikurangi 1 4 per 20 ditambah 28 persen berarti akan sama dengan kita jadikan pecahan desimal terlebih dahulu supaya lebih mudah untuk mengerjakannya nah disini 4,6 dikurangi 1 4 per 20 berarti 1 ditambah 4 per 20 ditambah 28 persen berarti 28 persen nah kemudian kita selesaikan hasilnya akan sama dengan 4,6 dikurangi 1 ditambah 4 per 20 ini bisa kita sederhanakan ya kita bagi 4 semua berarti 4 dibagi 4 hasilnya 1 per 20 dibagi 4 hasilnya 5 ditambah dengan 28 persen berarti hasilnya 0,28 karena disini dibagi 100 berarti ada 2 angka di belakang koma kemudian 4,6 dikurangi 1 ditambah 1 dibagi 5 hasilnya yaitu 0,2 ditambah 0,28 berarti hasilnya akan sama dengan 4,6 dikurangi 1 ditambah 0,2 berarti 1,2 ditambah 0,28 hasilnya akan sama dengan 4,6 dikurangi 1,2 yaitu 3,4 ditambah 0,28 berarti hasilnya nanti 3,68 karena yang ditanyakan itu dalam bentuk pecahan campuran berarti kita harus mengubah pecahan desimal menjadi pecahan campuran berarti 3,68 sama dengan 368 persen ratus nah kenapa persen ratus? karena disini ada 2 angka di belakang koma jadi hasilnya nanti persen ratus jadi jawabannya sama dengan 368 persen ratus selamat pagi selamat pagi selamat pagi Terima kasih telah menonton!